Salam sejahtera bagi kita semua, salam, namun jaya, om swastiasu, berdeka, 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 berdeka. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, namun jaya, om swastiasu, berdeka, 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 berdekat. Dalam pandangan umum yang disampaikan, DPD Partai menunjukkan komitmen untuk nantinya dan saling bergotong royong dan dengan penuh disiplin mengikuti setiap tahapan pemenangan pemilu. Instruksi saya untuk menjadikan gerakan turun ke bawah sebagai satu-satunya gerakan politik semakin dipahami. Dalam pemaparan badan-badan partai, saya partai, dan komunitas juang partai telah diambil kesepakatan untuk lebih fokus menggarap medan juang berdasarkan petani, nelayan, buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan, hingga kaum milenial, dan pemilih muda. Pembahasan berkaitan dengan peningkatan kualitas manajemen atau tatak kelola partai dengan menerapkan berbagai aplikasi teknologi juga dilakukan dengan penuh antusias. Bahkan strategi pemenangan pemilu dengan struktur komandan yang mengambil spirit gotong royong juga dipadukan dengan penggunaan teknologi informasi. Kesemuanya akan semakin memperkuat daya gerak dan juang partai di dalam memenakan pemilu tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, para hadirat yang ada dimanapun juga, anak-anakku yang saya cintai. Saya juga mencermati berbagai pemberitaan selama Rakernas II. Tingginya perhatian masyarakat luas terhadap Rakernas ini menunjukkan besarnya harapan yang ditujukan kepada partai kita, PDI Perjuangan. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pers yang selalu dengan setia berada di sekolah partai ini. Tanpa kenalalah, saya lihat yang namanya media terus mengikuti. Tadi saya berfoto bersama, sekarang saya dapat julukan si cantik. Sama yang perempuan, saya bilang, ya kamu juga mesti tiru saya dong, biar semakin cantik. Di sekolah partai inilah pengemblengan kader dilakukan. Jadi juga media bisa melihat, kalau ingat dari zaman PDI ke PDI Perjuangan, maka Alhamdulillah di Lenteng Agung ini semakin hari, semakin dapat diperbaiki, dan sekarang karena kami telah dapat membangun kembali DPP partai yang di Jalan Diponegoro, jadi yang dulu setelah terjadi serangan di Jalan Diponegoro, maka keaktifan itu dipindahkan ke sini. Nah sekarang ini dinamakan sekolah partai untuk selalu dapat membuat kader-kader nantinya menjadi pemimpin yang mumpuni. Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Orang waktunya masih 2 tahun lah. Ya boleh dong, saya umpetin aja terus. Karena saya toh pernah mengatakan di sekolah BIN ketika Stain, ketika saya diundang ke sana, saya mengatakan begini, dan ini dari sisi pengalaman saya yang bermain politik itu sudah dari tahun 86 terjun. Jadi akhirnya saya membuat kesimpulan. Menjadi presiden itu sebetulnya mudah. Karena apa? Saya mengatakan dari pejabat sampai presiden itu, karena aturannya sudah dibuat. Tetapi yang sering saya renungkan adalah mencari sosok pemimpin. Karena apa? Kalau pejabat, presiden pun sebenarnya itu masuk pegawai negeri loh. Artinya digaji, lalu ada pensiunnya, cuman tentu kalau presiden itu kalau tidak terpilih lagi atau karena telah dibuat oleh konstitusi kita bahwa hanya bisa dua kali. Nah jadi setelah pensiun, saya dapat pensiun. Pensiun presiden. Tapi lucu republik ini. Karena ya itulah banyak hal baru yang terjadi. Jadi saya kan bapres dan setelah itu presiden. Jadi ketika dua-duanya telah saya lalui, saya baru tahu. Karena dari segnek mengatakan begini, ibu, ibu dapat pensiun. Oh ya iyalah, bagus, terima kasih. Cuman ibu harus milih. Harus milih apa? Ibu mau pensiun mbak pres? Atau? Eh ini benar loh. Ini bukan bohong. Ibu mau pensiun mbak pres? Atau ibu mau pensiun presiden? Jadi kan ya saya nanya, kalau menurut kamu, sebaiknya yang mana? Jadi dari segnek bilang, ya tentu yang presiden. Ya sudah saja, masukkan ke rekening saya yang presiden. Jadi, bayangkan ini media. Kalau mau tulis, bolehlah. Jadi supaya tahu. Jadi bakti saya sebagai wapres itu, saya terus garuk-garuk kepala. Jadi sebenarnya ada... Ya? Mestinya dapat dua-duanya. Ya mestinya kan dapat dua-duanya ya. Jadi urusan seperti begini, saya cerita kepada ibu-ibu Ani, Mbak Ani saya bilang, Menteri Keuangan Republik Ibu, lucu lho, Mbak. Terus beliau ketawa, ya nanti suatu saat kan bisa dirubah, Bu. Karena ya itu ternyata, ya saya pertama-pertama gitu lho. Jadi rupanya kan itu harus dirubah lagi peraturannya. Jadi sayangnya yang rugi. Tapi buat saya tidak jadi persoalan. Karena itu bakti saya bagi negeri.